Pavilion Indonesia di sela acara World Economic Forum 2023 di Davos, Swiss membawa berbagai misi. Salah satu isu yang dibawa dalam ajang internasional ini adalah hilirisasi. Jurnalis IDX Channel Delphi Sinambela melaporkan langsung dari Davos, Swiss. Indonesia Pavilion telah hadir di ajang World Economic Forum di Davos, Swiss selama 4 kali. Dan di tahun ini tema yang diangkat adalah tentang hilirisasi. Bagaimana hilirisasi ini adalah satu bentuk untuk mencapai sebuah investasi yang berkelanjutan. Itulah yang dibawakan oleh pemerintah dan juga pemerintah investasi selama hadir di Davos di tahun 2023 ini. Peresmian dilangsungkan pada hari Selasa Siang pada tanggal 17 Januari 2023. dihadiri oleh Menko, Baritim dan Investasi, Bapak Lutkin, Sarpanjaitan, Menteri Investasi, atau Pak BKPM, Bapak Bahli, Lahan Durya, dan juga sejumlah tokoh pending asal namainya. Indonesia Pavilion ini sebenarnya adalah tempat untuk banyak orang bisa melihat dan mengenali Indonesia. Potensi apa saja yang bisa digali dan eksplorasi untuk berinvestasi di Indonesia atau melakukan bisnis di Indonesia. Tapi selain itu juga memang untuk memperkenalkan Indonesia baik secara budaya dan juga memperkenalkan diri secara person-to-person. Nilai yang terjadi di Davos di mana banyak sekali pemimpin dunia, pemimpin bisnis yang hadir. Di tahun 2023 ini World Economic Forum dihadiri oleh sekitar 2.700 pemimpin dunia atau pemimpin bisnis. Walaupun memang di tahun ini nuansa dimulanya World Economic Forum lumayan gloomy sebenarnya. Karena topik yang dihadirkan sendiri, tema utamanya adalah cooperation in a fragmented world world. Di mana ancaman krisis demi krisis memang membayangi di tahun 2023. Mulai dari krisis pangan, krisis biaya hidup, krisis energi, sampai krisis geopolitik yang mungkin belum tentu akan meredah di tahun 2023 ini. Nah, topik-topik yang akan dibahas di dalam World Economic Forum biasanya memang membahas tentang bagaimana mencapai iklim bisnis dan iklim ekonomi yang lebih berkelanjutan. Bagaimana isu-isu tentang ketahanan lingkungan juga dibahas. Tapi tahun ini memang tentang iklim yang berbau politik dan juga biopolitik menjadi sorotan khusus. Memang isu-isu ini akan terus bergulir sampai pada tanggal 20 nanti di Davos. Di World Economic Forum sendiri memang banyak sekali topik-topik yang dibahas tahun ini. Dan kita akan terus menikuti pertumbangannya. Dan kami akan terus melaporkan dan di Akos dan Kisah Bila melaporkan. Terima kasih telah menonton!